oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mendapat servisan ya servisan untuk tv adalah tv polytron lcd tv polytron lcd 32in dengan kerusakannya adalah remote nya tidak bisa ya remote nya tidak mau bekerja namun ketika tv dinyalakan itu remote nya masih berfungsi jadi kita akan coba memakai remote ini remote original nya kita coba pindah oke ini sudah tidak bisa ya sebelumnya sudah saya hidupkan untuk sekitar 3 menit ya 3 menit remote tidak bisa digunakan dan tadi waktu pas ketika menyala menyala sebentar itu remote masih bisa digunakan namun kemudian remote tidak bisa digunakan kita coba akan cek remote nya memakai kamera hp juga biasanya akan terlihat untuk sinar infra merahnya itu bisa terlihat dia sinarnya hidup ya berarti untuk remote normal ini memang remote nya tidak bisa ya supaya untuk arahnya sensor di sebelah sini untuk arah sensor remote nya berada di sini di bawah lampu ini biasanya begitu ternyata ini tidak bisa dan akan kita coba memakai remote universal ya oke untuk tv polytron bisa kita langsung program dengan memencet tombol angka 3 ya kita coba akan pencet terus tombol angka 3 dan ternyata memang tidak bisa oke ini saya perkirakan untuk kerusakannya adalah di sensor tv sensor unit tv nya yang sudah lemah mungkin ya akan coba kita langsung ganti dan kita akan bongkar dulu oke ini adalah penampakannya dalaman tv polytron 32 ini dengan seri seri nya ini PLTD32D610 oke sebelum kita ganti untuk sensor nya kita cek lampu bagian sini ini khususnya untuk bagian 5 volt apabila dia hamil ya kalau hamil atau melandung atau gimana atau bocor biasanya juga akan berpengaruh untuk IC program nya jadi sepertinya untuk untuk LQ normal ya yang penting untuk tegangan 5 volt normal dan kita akan coba langsung eksekusi saja untuk untuk apa itu sensor nya jadi untuk sensor nya dia letaknya berada di ada di casing belakang ya casing belakang kita akan coba lihat seperti apa sensor nya sensor 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 ini adalah sensor sensor nya kita akan coba buka aja sensor remat berada disini ini mainnya adalah lem ya lem lilin saya akan coba buka aja saya akan coba buka aja soalnya gak sulit deh sementara saya lepaskan dulu sehubungan untuk satu tangan tidak bisa oke oke ini adalah sensor remote nya video letaknya disini ya ini sehubungan untuk lepas nya agak susah ya soalnya di lem pakai lem lilin jadi ini kita akan ganti ini yang warna hitam ini ini untuk led nya yang putih untuk yang ini untuk led nya yang ini untuk sensor remote nya kita akan langsung ganti ya kita akan langsung ganti untuk sensor nya untuk penggantinya kita bisa cari cari di part bisa beli yang baru atau bisa juga cari lepasan lepasan untuk TV lain ya TV lain yang mungkin banalnya rusak atau gimana ini pokoknya biasanya sama ya untuk sensor sensor yang ada di TV TV itu di DVD juga ada biasanya namanya adalah foto transistor dia adalah penerima sinyal inframerah ya yang nanti akan dikirim ke bot untuk diproses oleh IC program demikian ini langsung akan saya ganti untuk sensor nya dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa oke ini saya sudah dapat part nya ya ini dari TV LCD LED Polytron juga dari LCD ya dari TV Polytron Plasma ya saya sudah dapat part nya ini sama untuk bentuknya sama dan akan kita coba langsung pasang oke setelah sensor kita pasang kemudian sensor nya kita akan coba langsung remote nya ya dan ternyata sudah oke dan kita akan coba tunggu beberapa saat semoga tidak umat lagi ya kita coba pakai remote universal ya nah seperti itu kalau tidak juga bisa ya pakai remote seperti ini untuk program nya lebih mudah tinggal kita pencet saja angka 3 ada tulisan polytron seperti ini kita akan langsung bisa digunakan oke ternyata sudah selesai ya untuk servis TV LED Polytron tidak bisa di remote dengan keadaan remote normal jadi untuk cara memastikan untuk remote normal apa tidak kita bisa pakai kamera HP seperti ini dan bisa terlihat untuk untuk lampu inframerahnya bisa terlihat sehubungan untuk kalau kalau memakai mata telanjang tidak bisa ya tidak bisa dilihat kelihatan tapi kecil sekali tapi lebih mudah memakai kamera dia akan lebih sensitif terhadap sensor terhadap oh ya sinar inframerah demikian tutorial kali ini tidak kurang dan lebihnya mohon maaf terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton